Menteri Dalam Negeri mendorong agar daerah, baik provinsi maupun kebupatian kota, segera menerapkan e-budgeting dan e-planning dalam menyusun anggaran dan perencanaan pembangunan daerah. Mendagri Cahyokumolo mengatakan sistem ini dapat menutup praktek korupsi serta berdampak pada efisiensi. Menteri Dalam Negeri mengakui hingga saat ini baru sekitar 50% daerah yang telah menerapkan e-budgeting dan e-planning. Dari 34 provinsi, ia mengatakan sekitar 20 provinsi telah menerapkan e-budgeting dan e-planning dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan anggaran. Menurutnya ke depan mau tidak mau setiap daerah sudah harus beralih pada sistem berbasis elektronik dalam menyusun anggaran dan perencanaan program pembangunan. Kementerian Dageri terus mendorong upaya itu, sistem ini dapat mendorong efisiensi penggunaan anggaran serta akan lebih transparan, di mana sistem hanya dapat dirubah oleh pihak tertentu dan masyarakat dapat memantau langsung penggunaan anggaran. Pastinya e-budgeting itu jujur belum 50%. Padahal e-planning itu komitmen Demendagri, KPK, dan komitmen BPKP, termasuk BPK juga. Bagaimana supaya semua daerah itu harus e-planning, supaya pembelian barang dan jasa transparan. Kalau enggak, ya over record, ya kasus saya aja lah. Di Demendagri ini, EKTP yang 4.700, di markup 16.000. Tidak ada e-katalognya, tidak ada barang dan jasanya, seenaknya aja. Ini menimbulkan kerugian secara matriak, tapi juga ada aspek hukum yang mengancam kita. Dari ke depan harus clear, harus clear and clear. Kalau di tingkat provinsi sendiri, dari 34 sudah berapa? Kalau provinsi, mungkin baru 20-an ya. Ya, baru 20-an. Nah, yang lain akan kami dorong. Memang dengan model e-budgeting ya enggak bisa main-main. Baik birokrasi maupun DPRD-nya enggak bisa main-main. Karena semua ikut-ikut pengundi.